Selamat pagi, teman-teman. Pagi ini kita akan olah nafas kebahagiaan. Kenapa? Bahagia itu sehat, sehat itu bahagia. Orang kalau sehat kan tentunya bahagia. Tapi sebenarnya bisa dibalik. Orang kalau bahagia, aduh sehat banget sih. Makanya jadi bahagia. Atau dibalik. Dibalik itu gini, orang itu kalau bahagia, sehat-sehat. Makanya saya sering mencuplik berkali-kali yang namanya jurnal honeymoon effect. Orang pacaran sampai bulan madu itu sehat-sehat. Tapi orang menikah itu penyakitan semuanya. Karena ternyata pernikahan tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Udah alangkah bahagianya, punya teman ngobrol. Begitu menikah ternyata pasangannya bisu. Suaminya bisu. Dia ngomong ah, oh, ah, oh, ah, oh. Dulu waktu pacaran mau dengerin. Setelah menikah, nggak mau dengerin. Karena waktu pacaran dulu sebenarnya tidak mendengarkan. Dia melihat. Jadi kalau pacarnya cerita, si ceweknya. Cowoknya tuh ngeliatin. Jadi dengerinnya nggak pakai telinga, pakai mata. Jadi dengar dia liatin. Itu bibir, itu bibir. Makanya saya sering bilang sama cewek-cewek, mudi-mudi, ada wanita yang punya pacar. Coba kalau kamu habis bercerita, itu tanya sama pacarmu. Menurut kamu bagaimana? Hah, apanya? Ternyata dia nggak dengerin. Jadi dia ngeliat. Jadi setelah menikah, ya sama juga. Tetap nggak mendengarkan juga. Karena emang laki-laki itu, istilah saya itu laki-laki kakak punya telinga. Itu aksesorisnya tempel di situ. Laki-laki itu hidungnya juga nggak berfungsi. Hidungnya itu aksesoris saja. Atau hidung laki-laki itu hanya untuk bernafas. Tadi oksigen, buang CO2. Tadi oksigen, buang CO2. Tapi kalau bicara bau, itu laki-laki nggak bisa bau. Jarang. Contohnya agak jorok. Laki-laki perempuan jalan bareng-bareng. Lalu perempuannya biasanya mendeteksi duluan. Buatai. Laki-lakinya celinguan. Mana? Nggak ada. Dicari pakai matanya. Kenapa? Karena hidungnya nggak berfungsi. Jadi kalau wanita, hidungnya itu keren banget. Dia bisa cium itu bau badan suaminya. Sementara suami badannya nempel. Nempel sama hidungnya. Itu kagak bau. Di cium-cium nggak kagak bau. Ya kagak bau lah itu hidung. Cuma buat oksigen masuk, CO2 keluar. Jadi memang pria wanita itu perbedaannya banyak banget. Nah itu yang membuat tidak bahagia. Salah satunya kan hal itu. Karena itu, saya sharing sebentar mengenai kebahagiaan pernikahan. Banyak orang itu merasa bahwa menikahi orang yang salah. Kenapa? Ya karena ini, ini perbedaan kami terlalu banyak. Padahal kalau saya justru mengatakan berbeda itu jodoh. Kenapa berbeda itu jodoh? Kalau sama namanya, ya enggak, bukan jodoh. Jodoh itu kan wadah sama tutup. Kalau wadah sama wadah bukan jodoh. Tutup sama tutup bukan jodoh. Justru berbeda itu jodoh. Kenapa? Nah otaknya aja beda. Ini otaknya perempuan. Secara umum seperti ini. Di mana otak perempuan itu fungsi berbicara, 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 wadah itu gede sekali. Yang lain kita enggak simak, enggak bahas. Jadi makanya wanita itu banyak omong. Ngomong terus. Satu hari kalau bisa omsetnya terpenuhi 20 ribu kata. Dia pengen berbicara walaupun suaminya udah tahu, ya dengerin dulu. Tapi siapa ngomong? Saya udah tahu. Tapi dengerin dulu. Tapi wanita itu driving skill. Ini titik. Satu titik. Parkir, maju mundur, maju mundur. Pasti cewek ini. Ah bener kan? Di tempat parkir, parkirnya enggak bisa. Kemampuannya seperti ini. Tapi kalau laki-laki, wadah, ironing, setrika. Suami setrika, jangan diajak ngomong. Gosong nanti dia. Dia setir mobil, jangan diajak ngomong. Harusnya lurus, harusnya bela, lurus dia. Nyalain yang ngajak ngomong. Kamu tuh kan ngomong saya, jadi lurus, enggak jadi bela. Yang pegang setir, siapa? Mungkin saya cuma ngomong. Karena laki-laki itu tidak multitasking. Laki-laki ini dia, listening particle. Kemampuan mendengarnya ini cuma satu titik. Kalau wanita, wadah, kemampuan mendengarnya besar sekali. Yang talk, talk, talk ini juga bersama dengan denger, 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 denger dan berbicara. Itu kemampuan otaknya memang space-nya besar sekali. Tapi wanita satu titik aja, kemampuan membedakan keinginan dan kebutuhan. Kalau laki-laki, ya beda lagi. Laki-laki yang banyak di otaknya itu seks. Pikirannya seks aja. Itulah otak laki-laki dan perempuan. Nah, kalau saya bikin daftar, maka daftarnya panjang banget. Ini laki-laki 18 poin, ini wanita 18 poin. Satu poin saja, laki-laki itu pikir, otak kiri, logika. Wanita itu otak kanan, perasaan. Maka suami istri itu berantemnya, ya saya pikir, ya, sama saya rasa. Karena laki-laki pikir, wanita rasa. Jadi contohnya nih, ya, saya pikir loh, mah itu anak saya bukul biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa loh, Pak, kamu bukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir loh, mah, anak kita kita sekolahkan ke Singapura, saya udah pikirkan bahwa biayanya. Tapi saya rasa loh, sekolah di Jakarta juga bagus. Saya pikir-pikir, mah. Tapi saya rasa-rasa loh, Pak. Pak, saya rasa mamamu itu nggak suka sama aku. Kamu itu jangan berpikir yang negatif. Kamu itu nggak merasakan yang gue rasakan. Jadi, pikir rasa, pikir rasa, pikir rasa. Karena ibu-ibu datang sama saya, Pak Jarod, suami saya selingkuh, Pak. Yakin, Bu? Yakin, Pak Jarod. Pasti, Bu? Pasti, Pak Jarod. Anda buktinya? Ya nggak ada, Pak. Melihat? Ya nggak, Pak. Bagaimana ibu bisa yakin? Saya bisa merasakannya. Oh, bisa merasakannya. Karena bagi wanita, perasaan itu nyata. Perasaan itu nyata. Bagi wanita. Laki-laki, aduh, ibu-ibu ketemu ibu-ibu. Ngomongin laki-laki kan? Di asal laki-laki, nggak punya perasaan. Iya, betul. Kalau memang laki-laki nggak punya perasaan. Wanita perasaannya kuat, maka banyak yang sakit hati. Tapi juga, hebatnya wanita, karena perasannya kuat. Dia peduli sama orang lain, dia perhatian sama orang lain, dia bisa merasakan kesekian orang lain. Pak laki-laki nggak ada yang sakit hati. Tambah ya, Pak. Bukan. Laki-laki itu nggak sakit hati. Karena dia nggak punya hati, dia nggak punya perasaan. Gimana mau sakit? Punya aja kagak. Jadi kalau dibahas terus beridahnya laki-laki perempuan, waduh banyak banget. Lalu Bapak Ibu berkata, aduh alangkah bahagianya kalau pasangan saya berubah. Gitu ya. Gaya ketawa kalau gitu ya. Aduh alangkah bahagianya kalau pasangan saya berubah. Tuhan ciptakan memang berbeda. Berbeda itu jodoh. Jadi, jangan bahagia kalau pasangan berubah. Misalnya, pasangannya rapi, Anda rapi, pasangan nggak rapi. Lalu Anda mentraining pasangan supaya rapi. Pernikahan berubah jadi training center. yang mentraining darah tinggi yang ditraining darah rendah. Udah. Pernikahan jadi malah petaka. Pernikahan bukan training center. Pernikahan itu untuk melengkapi pasangan. Kekurangan pasangan itu kelebihan kita. Pasangan kita nggak rapi. Kita rapi. Pasangan kita nggak bisa pegang uang. Kita bisa pegang uang. Maka berperanlah dan dibutuhkan. Dibutuhkan dan bahagia. Maka kalau ada orang datang sama saya, Pak Jarot, alangkah bahagianya ya Pak. Ya kalau suami saya itu berubah. Saya pengen banget dia berubah. Pak tanya, Bu, Ibu udah nikah berapa tahun? Ya, baru lima tahun. Lalu tak bilangin, Bu, tuh ada nenek-nenek di sana tuh. Kenapa Pak? Itu nenek-nenek itu sudah nikah lebih dari lima puluh tahun. Terus, banyak sama nenek-nenek itu. Tanya apa? Nek, apakah suaminya sudah berubah? Lalu neneknya bilang, pancetai. Dari dulu kan biar yang goyong-gono. Itu yang sudah nikah lima puluh tahun melaporkan. Pasangannya nggak berubah. Lalu Anda nikah lima tahun, empat tahun. Punya harapan pasangan berubah. Anda bermimpi. Anda bermimpi bahagia. Anda tidak pernah bahagia. Makanya bahagia itu bukan kalau pasangan berubah. Terima dia apa adanya. Berubah itu adalah kasih karunia. Berubah itu bonus kebahagiaan. Waktu istri saya pengen saya berubah, stress dia. Saya pengen istri saya berubah, stress saya. Akhirnya saya terima dia apa adanya. Eh malah berubah. Jadi jangan pengen merubah pasangan. Rubah aja diri sendiri. Kalau kita merubah diri sendiri, maka pasangan kita mendapat inspirasi perubahan. Teladan perubahan. Eh dia bisa berubah ya. Manusia bisa berubah. Bahkan anak kita mendapat inspirasi perubahan. Papa berubah ya. Nah dia akan yakin dirinya juga bisa berubah. Banyak juga orang frustasi nggak bisa berubah atau bahkan memang banyak orang berkata memang saya begini. Kamu cinta apa tidak? Memang saya begini. Memang saya begini. Waduh dituntut untuk berubah, makin berkata memang saya begini. Ya makin mengkristal, makin tidak berubah. Maka ketika diterima, justru akhirnya orang bahagia. Orang bahagia berubah. Dan orang bahagia itu sehat. Oke, ini pendahuluan dari saya sebelum kita olah nafas kebahagiaan. saya stop pernikahan rekamannya dulu. Dan olah nafas kognitif terapi yang saya sebut dengan kebahagiaan. teman-teman, kita akan mulai olah nafas. Hari ini kita beri tema happiness atau kebahagiaan. Secara teknik, kita bernafas boleh water breathing atau whiskey breathing salah satu boleh. Water breathing seperti olah nafas body scan, tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, lepaskan pelan-pelan lewat hidung. Kalau nariknya 6 detik, lepasnya 6 detik. Kalau yang kuat 8, 8 detik nariknya, lepas buangnya 8 detik. Yang kuat 12 detik, narik pelan-pelan 12 detik, lepaskan 12 detik. Itu water breathing. Duduk bersih lah boleh, di kursi boleh, tidur terlentang boleh, tangan terbuka, taruh di atas paha. Kalau tidur, maka terlentang, tangan terbuka menghadap ke atas. Kalau whiskey breathing, maka melepasnya lebih panjang. Bisa tarik 4, buang 8, tarik 6 detik, buang 10 detik. Tariknya 8 detik, buangnya bisa 12 detik. Tarik lewat hidung, lepas lewat hidung, mulutnya untuk tersenyum. Baik water breathing atau whiskey breathing, mulut kita tutup, tersenyum, tarik lepas lewat hidung. Yang denyut jantungnya relatif tinggi, maka bisa whiskey breathing, yaitu melepasnya lebih lama daripada menariknya. Yang tidak ada masalah dengan denyut jantung yang terlalu tinggi, maka tarik dan lepas, sebaiknya waktunya jumlahnya sama. Saya akan memberikan aba-aba dengan tarik dan lepas hitungan 8 detik. Hanya 1 menit, setelah itu aba-aba mengenai isi hati, yaitu kebahagiaan. Kita mulai. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dilanjutkan. Bernafas pelan-pelan, mulut ditutup, tersenyum, bau lemah, seluruh tubuh santai, tapi kalau bisa duduknya tegak, punggungnya tegak, kepala, tulang belakang, tulang ekor tegak, tangan terbuka. Tarik nafas pelan-pelan, menikmati sensasi udara masuk ke paru-paru. Oksigen yang segar, 100% saturasi tubuh alkali. Oksigen dalam darah, menyebar ke seluruh organ tubuh, dan kita merasakan tubuh yang nyaman. Kalau tidak bisa merasakan apa-apa, maka cukup tarik dan lepas secara perlahan-lahan. kita menikmati nafas kehidupan, nafas dari Tuhan. Dan kita percaya nafas kehidupan yang dari Tuhan, itu yang membawa kesembuhan. Kita mengatur nafas kita berbeda dengan irama sehari-hari. Yang secara umum sering menarik lebih panjang daripada melepasnya. Dan itu menimbulkan kita lebih ke arah stress, tegang, fokus. Tapi kita mengatur nafas, melepas nafas, seimbang, juga membawa pada keseimbangan hormonal. Maka waktu kita menarik nafas pelan-pelan lewat hidung, membuang pelan-pelan lewat hidung, tarik 8 detik, lepas 8 detik atau sesuai kekuatan masing-masing. Kita menarik dan melepas dalam keseimbangan dan kita percaya seperti ilmu-ilmu yang dipelajari oleh beberapa dokter seperti Dr. John Kabat-Zinn, Dr. Patricia Garbang, membawa pada keseimbangan hormonal. Dan keseimbangan hormonal membawa kesembuhan. Tapi lebih lagi juga para dokter mengajarkan bahwa hati yang gembira obat yang manjur karena kegembiraan, kebahagiaan memberikan hormon-hormon kebahagiaan. Ada hormon kebahagiaan yang bernama dopamine, ada adrenalin, ada serotonin, ada melatonin, ada melatonin. Dan hormon-hormon kebahagiaan ini menopang kesehatan. Karena itu kita mau bernafas secara teknis, bernafas pelan-pelan, tarik lewat hidung, lepas lewat hidung. Tapi kita mau mengisi hati kita dengan kebahagiaan dan kita mengatur pikiran kita mengenai pikiran-pikiran konsep-konsep kebahagiaan. Ambil nafas dalam-dalam, nikmati nafas dari Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami belajar bahwa kesehatan juga dipengaruhi oleh jiwa kami. kami belajar mengenai berbagai hormon dalam tubuh kami dan kami belajar fungsi-fungsi dari berbagai hormon khususnya mengenai hormon-hormon kebahagiaan. Dan kami duduk diam di hadapan Tuhan mengambil nafas kehidupan. Kami mau mengambil keputusan untuk bahagia. Terima kasih Tuhan dalam hidup kami kami belajar mengenai hidup ini. Kami tahu bahwa kebahagiaan mempengaruhi kesehatan. Dan kami sering Tuhan kebahagiaan kami dipengaruhi kalau ada yang menerima kami ada yang mengasihi kami ada yang memperhatikan kami ada yang menghormati kami ada yang memberi kepada kami baik itu pujian perhatian barang ataupun yang lain. Tapi kami tahu Tuhan sekarang bahwa itu kebahagiaan yang rentan karena kebahagiaan kami dipengaruhi oleh apa yang dilakukan orang lain kepada kami kami bahagia kalau anak-anak menurut kami bahagia kalau anak-anak pintar kami bahagia kalau pasangan mengasihi kami itu juga kebahagiaan yang rentan karena belum tentu anak-anak akan menurut dan mungkin pasangan justru pergi anak kami ambil nafas dari Tuhan Tuhan sumber kebahagiaan kami kami ambil nafas dari Tuhan dan kami akan mengatur pikiran kami sebuah pikiran untuk hidup di dalam kebahagiaan ambil nafas pelan-pelan dari Tuhan supaya kita bisa hidup bahagia dan tidak tergantung oleh orang lain ataupun situasi atau keadaan di luar diri kita maka kita harus mengatur kebahagiaan yang ada di dalam kita pikiran kita konsep kita perasaan kita yang pertama tentunya adalah kebahagiaan dari Tuhan karena kita beragama dan kita punya Tuhan kita bahagia karena dosa kita diampuni tapi terlebih lagi kita mau mengatur hal-hal yang ada dalam pikiran kita terima kasih Tuhan kami mau mengatur pikiran kami keputusan kami sikap hidup kami yang membuat kami bisa hidup di dalam kebahagiaan ambil nafas dari Tuhan nikmati udara mengalir ke pikiran ke otak mengalir ke seluruh tubuh dan memberikan kesegaran di dalam kesegaran hidup dan di dalam kesadaran yang penuh kita mengambil keputusan kita mengatur pikiran kita Tuhan saya mau jadi orang yang bahagia apapun yang terjadi dan apapun yang aku alami saya akan menjadi orang yang bahagia karena saya mulai belajar untuk menikmati bahagianya memberi memberi dan bahagia memberi perhatian memberi penerimaan memberi pengertian memberi senyuman memberikan pertolongan memberi sesuatu yang memang ada pada kami kami tidak berandai andai akan memberi tapi kami mulai melangkah memberi karena tidak butuh menjadi kaya untuk memberi kalau pemberian itu adalah pengertian pemberian itu adalah perhatian pemberian itu berupa kepedulian pemberian itu berupa pujian kepada orang lain dan ketika orang lain kami puji kami melihat dia begitu senang dan begitu bahagia dan kami mulai menikmati Tuhan ketika bisa membuat orang lain bahagia kami lebih bahagia lagi ketika kami memberikan motivasi dan pengharapan dan orang putus asa menjadi antusias matanya berbinar-binar kami mulai bisa merasakan sebuah kebahagiaan yang berbeda dibandingkan saat kami berbinar-binar karena menerima hadiah karena ada kebahagiaan yang lebih ketika memberi yang kami akan terus memberi dan memberi dan bahagia dan bahagia kami pernah Tuhan hidup dan kami meminta dimengerti kami minta diperhatikan kami minta dimengerti kami minta diperhatikan dan kami kecewa dan kecewa kami kecewa dan kecewa kami karena kami tidak mengharapkan apa yang kami tidak menerima apa yang kami harapkan kami banyak berharap dan kami banyak kecewa tapi kami tahu hari ini Tuhan kami akan mengubah pikiran kami dan konsep hidup kami bahwa kami tidak boleh banyak berharap dan tidak boleh banyak meminta kami akan memberi dan memberi Tuhan kami mengaku juga kalau kan manusia yang kadang kami capek dalam memberi sekali-sekali kami ingin menerima tapi kami hari ini tahu kami akan memutuskan hidup yang memberi dan kalau kami menerima kami akan meminta dari Tuhan teman-teman ambil nafas dari Tuhan nafas kehidupan tarik pelan-pelan selama ini kita bernafas dengan terburu-buru bahkan mengitir sengal-sengal menarik lebih panjang daripada melepas dan membuat tidak seimbang ketidakseimbangan itu juga membuat hormon kita tidak seimbang kali ini kita duduk diam cukup waktu untuk menarik pelan-pelan dan melepaskan nafas dengan pelan-pelan dan kita akan mengatur pikiran hati kita soal kebahagiaan betapa rentan kebahagiaan kita naik turun tidak teratur karena kebahagiaan kita tergantung sama perilaku orang-orang di sekitar kita yang mungkin justru menyakiti dan menyakiti dan selalu menyakiti karena itu kita ambil nafas dalam-dalam dan kita berkata Tuhan hari ini aku mengambil keputusan untuk tidak mudah terluka tidak mudah tersinggung tidak mudah marah tapi kami akan menjadi orang yang mudah bahagia karena kami akan dengan mudah memaklumi perilaku orang lain kami akan justru kasian dengan orang-orang yang berperilaku yang tidak baik kami tidak jengkel kami tidak marah kami tidak terluka tapi kami kasian ambil nafas dari Tuhan dalam-dalam nikmati nafas dari Tuhan dan mulai pikirkan kebahagiaan yang bersumber dari diri sendiri atau bersumber dari Tuhan tidak tergantung lingkungan tidak tergantung perilaku orang lain terima kasih Tuhan kalau kami bisa menikmati kebahagiaan karena berguna bagi orang lain kebahagiaan karena kami memberi kebahagiaan karena kami memang mengambil keputusan untuk menjalani hidup yang bahagia sekalipun kami belum diberkati belum kaya sekalipun kami masih sakit dan belum mengalami kesembuhan yang sempurna tapi kami percaya bahwa kami bergerak menuju kesempurnaan kami bergerak menuju pemulihan kesembuhan kami bergerak dalam regenerasi sel yang terjadi hari demi hari dan kami menuju kesembuhan yang sempurna kami belajar Tuhan bahagia bukan nanti kalau kalau sembuh kalau sehat kalau sukses kalau kaya kalau anak baik kalau pasangan baik kalau dan namanya kalau teman-teman belum tentu terjadi tapi kita mau bahagia itu sekarang sekalipun pasangan belum berubah anak belum berubah mertua tetap sama tetangga begitu-begitu juga dan masih banyak hal-hal yang mungkin selama ini membuat kita tidak bahagia tapi coba kita renungkan apa kita mau menyerahkan nasib kita kebahagiaan kita dipengaruhi oleh hal-hal lain atau kita mau mencoba terbalik kita pengaruhi mereka untuk bahagia seperti kita atau paling tidak kita mengambil keputusan saya mau hidup bahagia ambil nafas dalam-dalam kita mengolah nafas dan dalam nafas yang pelan-pelan baik narik atau lepas dalam jumlah yang sama ada keseimbangan hormonal ada keseimbangan jiwa antara pikir dan rasa dan dalam ketenangan ini itulah kita bisa menentukan sikap itulah kenapa orang-orang yang latihan olah nafas bisa menjadi lebih sabar lebih menguasai diri mengalami ketenangan batin dan hidup lebih bahagia terlebih lagi jika teman-teman mau menghubungkan olah nafas ini menjadi sebuah saat terduh dimana kita berdoa dan berhubungan dengan Tuhan sumber kehidupan sumber kebahagiaan kita kita ambil nafas dalam-dalam dan kita lepaskan lagi kalau teman-teman tahu di timur tengah ada danau yang begitu besar dan luasnya sampai disebut laut mati tapi itu sebenarnya sebuah danau yang besar kenapa sebut laut mati karena tidak ada ikan di dalamnya tidak ada kehidupan itu danau menerima air dari sekitar pegunungan sekitarnya abad demi abad dia menerima terus tapi tidak ada aliran yang keluar dari danau karena terjadi berabad-abad bahkan ribuan tahun maka jumlah mineral garam yang ada di danau naik terus menjadi asin seperti laut maka disebut laut mati kita bisa pergi ke sana dan orang yang tidak berenang pun akan mengambang karena begitu pekatnya garamnya sampai terasa asin tidak ada kehidupan karena danau itu hanya menerima air dari sekitarnya sebaliknya danau yang lain menerima air dari sekitar pegunungan dan mengalirkannya ke sungai-sungai maka airnya adalah air yang menghidupkan banyak pelangton ikan semuanya hidup menarik bukan bahwa orang bisa mati karena hanya mau menerima dan butuh menerima butuh perhatian minta diperhatikan minta dimengerti minta minta dan minta dan minta dan mati dalam kekecewaan segala penyakit datang karena hatinya penuh dengan kekecewaan kita mencoba hidup yang berbeda bukan seperti laut mati tapi seperti danau yang hidup karena selain menerima juga mengalirkan aliran-aliran airnya ke sungai ke sawah maka sebuah danau dimana tidak hanya menerima di dalamnya ada kehidupan karena itu mari kita mengambil sebuah konsep kehidupan bukan seperti laut mati atau danau mati kehidupan yang terus mengalirkan kebaikan mengalirkan pertolongan hidup yang berguna bagi orang lain sekalipun tidak kaya tidak perlu kaya untuk menjadi berguna ambil nafas dalam-dalam ambil nafas dari Tuhan ambil nafas yang menghidupkan sekaligus hari ini kita refleksi kenapa badan kita sakit bahkan seolah-olah seperti menuju kematian jangan-jangan kita hanya menerima dalam hidup ini terima kasih Tuhan kami boleh bernafas di hadapan Tuhan dan kami bukan hanya belajar bernafas kami belajar pola hidup sehat hidup yang sehat adalah hidup yang memberi hidup yang berarti hidup yang berguna bahagia karena bukan memiliki sesuatu tapi berhagia karena berguna bagi orang lain kalau kita bahagia karena memiliki sesuatu memiliki uang uang habis tanggal muda kita bahagia tanggal tua kita menderita kalau kita bahagia karena memiliki sesuatu padahal sesuatu itu tidak kekal uang bisa ditipu dan habis barang bisa dicuri dan hilang memiliki pasangan pasangan bisa berkianat atau pacar putus diambil orang lain kita bahagia bukan karena memiliki sesuatu kita bahagia karena kita menjalankan kehidupan itulah kenapa saya menyebut pola hidup sehat bukan pelajaran olah nafas olah nafas hanya salah satu di dalamnya atau teknik di dalamnya tetapi kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang sehat ambil nafas pelan-pelan dari Tuhan saya selalu katakan nafas dari Tuhan itu menghidupkan nafas dari Tuhan itu menyembuhkan karena Tuhan lah yang memiliki nafas kita Tuhan perpanjang nafasku beri aku kesempatan hidup lebih panjang lagi ya Tuhan aku sudah hidup puluhan tahun dan aku tidak hidup di dalam kebahagiaan karena aku salah menjalani pola hidup beri aku perpanjangan hidup ya Tuhan perpanjang nafasku beri aku kesehatan dan aku akan hidup dengan cara-cara bahagia dengan pola hidup bahagia hidup yang berguna hidup yang memberi hidup yang mengalir seperti aliran sungai seperti danau yang memberikan air kepada sungai-sungai untuk mengalir sepanjang waktu dan Tuhan dan Tuhan memberikan hujan mengisi danau Tuhan mengalirkan dari gunung-gunung air-air yang sudah terfilter oleh gunung masuk ke danau dan danau itu menjadi hidup terima kasih terima kasih Tuhan lewat penyakit yang aku alami membawa aku duduk diam dan merenungkan kehidupan kalau aku dulu tidak pernah menikmati setiap tarikan nafas hari ini Tuhan aku mengambil nafas dari Tuhan aku tarik pelan-pelan nafas kehidupan terima kasih Tuhan untuk nafas yang memberikan kesegaran di dalam hidupku nafas yang menyegarkan tulang-tulangku terima kasih Tuhan untuk nafas yang menyegarkan sung-sungku terima kasih Tuhan darahku pun segar karena nafas kehidupan yang dari Tuhan oksigen yang ditangkap oleh paru-paru dan dialirkan jantung oksigen yang ada dalam darah kami mengalir ke seluruh tubuh tubuh kami merasakan kesegaran tubuh kami mengalami kesembuhan regenerasi sel terjadi dan organ-organ kami dipulihkan kami mendapat perpanjangan hidup dari Tuhan kami mendapat kesempatan melanjutkan hidup dari Tuhan kami tidak mau sakit lagi kami mau hidup bahagia dan sehat saya mau hidup bahagia dan sembuh dan hari ini kami belajar kebahagiaan kebahagiaan terima kasih Tuhan Tuhan membawa kami dalam kehidupan yang bahagia untuk menjadi orang-orang yang bahagia bahagia dan sembuh bahagia dan sehat sehat dan bahagia tapi bahagia membuat orang sehat teman-teman silahkan melanjutkan berdoa sesuai dengan iman dan agamanya masing-masing tetap terus tarik nafas pelan-pelan dan lepaskan pelan-pelan ambil nafas dari Tuhan karena nafas itu miliknya Tuhan nikmati nafas dari Tuhan awali setiap kegiatan termasuk olah nafas dengan doa dan akhiri juga olah nafas kita dengan doa karena kesembuhan datangnya dari Tuhan kalau sudah selesai berdoa maka tetap tutup mata untuk kita masuk dalam olah nafas relaksasi kembali kita bersama-sama untuk tarik dan lepas dalam jumlah waktu yang sama sebelum kita mengakhiri olah nafas kita hari ini tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu tarik nafas dua tiga empat lima enam tujuh lapan lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu tarik tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu teman-teman boleh menggerak-gerakkan tak jari tangan yang bersilah bisa diselonjurkan yang duduk di kursi kalau mau tangan kaki digerak-gerakkan telapak kaki digoyangkan sehingga kita merilaksasi juga tubuh kita dan kita bisa bersama-sama kita selesai terima kasih untuk telah praktek bersama pada pagi hari ini oke kita selesai ada pertanyaan lagi saya jawab ya dalam ritme nafas inflamasi ada limpatik empatika dua lapan dua ya itu artinya apa ya artinya limpatik itu untuk melancarkan getah bening cairan limpatik ya jadi itu untuk inflamasi Wimbov2 juga untuk inflamasi inflamasi itu radang radang itu karena tubuh ada radikal bebas radikal bebas bisa dilawan dengan antioksidan vitamin B antioksidan vitamin C antioksidan karotene antioksidan beta-karotene antioksidan flavonoid antioksidan semua vitamin B komplek antioksidan nah ada antioksidan yang diproduksi oleh tubuh yaitu SOD katalase dan glutathione dan hampir semua olah nafas itu menaikkan enzim antioksidan dalam tubuh SOD katalase dan glutathione nah salah satunya adalah olah nafas yang memang judulnya adalah perbaikan inflamasi itu untuk limpatik limpatik itu juga bagian dari parasimpatetik jadi kalau belajar misalnya autonomic nervous system itulah fondasinya mau pakai ritme mana aja boleh mana yang dipelajarin lakukan 21 hari berturut-turut untuk melihat rasanya ngetung nafasnya bingung gak usah dihitung tarik pelan-pelan buang pelan-pelan kalau pas olah nafas yang olah rasa kayak senci senci gak pakai ngetung gak usah pakai ngetung nafas nafasnya gak usah dihitung tarik pelan-pelan buang pelan-pelan di tengah jalan nangis nangis aja di tengah jalan dapat penglihatan mau bersyukur bersyukur aja di tengah jalan olah nafas kayak merasa berjumpa dengan Tuhan nikmati aja jadi gak usah konsentrasi pada hitungan nafas kecuali Anda lagi olah nafas ritme olah nafas ritme itu memang menekankan pada hitungan nafas Anda senci yang udah ribuan tahun titip puspa sembuhnya pakai yang mana senci gak pakai dihitung gak pakai dihitung John Kabat juga ada mengajarkan yang MBSR itu gak pakai dihitung ngunyah aja gak boleh dihitung 32 kali ngunyah kok dihitung makan kok sambil ngitung makan tuh dinikmati Tuhan enak banget ini Tuhan kacangnya guris sekali tapi jangan cepat-cepat bukan cuma guris ada arunnya tau-tau udah 40 kali atau 32 kali jadi tidak usah dihitung sama juga nafas tarik pelan-pelan fokus pada nikmatnya nafas seger banget terasa dihitung terasa fokus pada perasaan bagaimana menikmati nafas jumlahnya bodo amat kira-kira gitu gak usah mikirin jumlahnya berapa hanya latihan sebentar tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk ketahuan ritmennya kira-kira sepelan itu habis itu gak bisa dihitung jangan anda namanya bukan olah nafas anda namanya ngitung anda lagi belajar matematika bukan belajar olah rasa jadi rasa itu yang penting pada rasa MBSR itu yang penting pada rasa simak modul MBSR saya tunjukkan modul yang namanya MBSR sekarang ini kita serial MBSR jadi apa itu MBSR olah rasa olah rasa olah pikir kognitif terapi maka anda masuk youtube ketik MBSR itu esensi ketik MBSR MBSR Jarot MBSR Jarot John Kabat Sin juga keluar kalau John Kabat Sin nanti yang ajar John Kabat Sin MBSR MBCT ini semuanya MBSR MBSR anda simak pelajaran MBSR ini maka diajarkan untuk tidak menghitung nafas tidak menghitung ritme tidak menghitung tarikan mau guru aslinya anda ketik MBSR John Kabat Sin MBSR John Kabat Sin tapi semuanya bahasa Inggris MBSR John Kabat Sin ini guru besar MBSR semuanya yang ajar John Kabat Sin dia sudah 80 tahun lebih sudah 50 tahun mengajar olah nafas dan dia dari fakultas kedokteran di Amerika jadi orang berolah nafas lalu discanning pakai MRI karena dia punya fakultas kedokteran kepala klinik punya alat semuanya orang berolah nafas lalu di scanning MRI dilihat otaknya dilihat amidalanya dilihat hipokampusnya dilihat pusat kendali kesehatannya maka dia mengajarkan olah nafas yang tidak pakai dihitung tidak usah dihitung jangan dihitung kalau anda menghitung anda bukan olah nafas anda belajar matematika jadi ketika fokusnya pada rasa anda tidak usah menghitung arahan saja 8 detik tadi 1, 2, 3, 5 nah kira-kira ritmenya begitu jangan tarik buang tarik buang bukan yang begitu ada juga teorinya tarik 2, buang 4 tarik 2, buang 4 saturasi naik segala macam gunanya masing-masing tapi yang begitu rasa anda konsentrasi pada rasa nah pelajarannya simak yang tadi MBSR tadi masuk Youtube ketik MBSR udah sakit, sembuh kanker, sembuh titik puspa kan pakai itu titik puspa tidak belajar masih gunggung titik puspa ya belajar dari guru senci ya kayak Bu Sinta cari saleh Bu Sinta itu ngajarinya senci dan mengolah nafas yang paling kuno ada juga yang ikut senci ragu-ragu Pak Kristen boleh gak ada Pak Johannes di Surabaya itu guru senci jadi kadang-kadang orang yang kalau saya itu belajar matematika saya gak peduli gurunya itu agamanya apa mau Islam mau Kristen mau Ateis yang penting dia pandai matematika kalau saya belajar olah nafas saya gak peduli gurunya itu agamanya apa yang penting ilmunya benar dan ilmiah nah baru kalau belajar agama saya cari yang Kristen gitu loh ya Anda belajar apa belajar nafas atau belajar agama ya jadi kalau belajar agama ya cari guru agama nah tapi ada orang kan yang maunya maunya yang seagama ya aku carikan ya kan saya maunya hipnoterapi yang Kristen dokter-dokter teologi pendeta dokter teologi ya pendeta Anggiat Gultom Anda mau belajar senci yang Kristen Pak Johannes Surabaya ada di WA Group juga WA Group Diabet ada WA Group Surabaya ada ya itu Kristen banget dan ngajari senci ya oke Pak kondisi rumah tangga rame sehingga ketika MBS tidak bisa concern oke boleh dilakukan jam berapapun suami yang udah pergi anak sudah pergi oke itu ya kalau suaminya kayak setan setannya udah pergi suaminya baik Pak kayak malekat iya oke tunggu malekatnya pergi ada boleh jam 9 boleh jam 10 boleh macam berapa aja kayak berdoa kan emangnya harus pagi itu ya kalau pagi saya kok enggak ya Tuhan itu kan gini loh berdoa itu misalnya pagi gitu lah kita kalau di Amerika pagi kita siang disini kita siang Amerika pagi bumi kan bulat Tuhan itu maha hadir jam berapapun dia denger doa kok gitu ya ya tapi ada dibikin jam doa 5 waktu supaya kita disiplin gitu ya atau berjamaah doa rame-rame ke gereja doa rame-rame tapi Anda mau doa ya kalau kita berkata mau berdoa masuk kamar tutup pintu Bapamu mendengar gitu ya jadi bisa kapan saja berdoa begitu meditasi juga begitu jadi boleh kapan saja yang bisa konsentrasi gitu ya yang setannya lagi enggak di rumah saya sering menyebut pasangan itu setan kenapa ya kan banyak orang begitu setan ya makanya kembali ke pacaran lagi ya pacaran lagi nanti pasangan bukan setan gitu ya oke terima kasih selamat pagi sampai jumpa lama nih sampai jumpanya lama ya jadi besok libur minggu depan libur terus karena saya ke Singapura besok pagi pulang dari Singapura saya bablas langsung ke Bogor besoknya udah itu artinya seminggu depan saya sudah pulang ke Jakarta pun tapi langsung pergi keluar kota jadi kita akan akan libur ya mau tanya orang berapa itu namanya berapa BPP namanya ya kalau mau nanti Jabri saya kasih ya dokter Anggiat Glutong kalau Anda pas kebetulan tinggalnya di Balikpapan ah pas tuh bisa janjian disana ketemu kalau yang di Jawa ya susah kadang-kadang dia ke Jakarta tapi kan gak jarang oke selamat pagi sampai jumpa lagi